Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi guys sama mimin kesayangan kalian Sekarang waktunya misi nendekter chapter 268 Namun sebelum itu mimin akan mereview chapter sebelumnya Jun Ziyu dan Xiaobu berhasil meringkus dua orang misterius yang membuntuti Jun Yun Shui Menggunakan pil yang disulingnya Jun Ziyu mencoba mengorek informasi dari dua orang misterius tadi Mereka ternyata berhasil dari pasukan kematian surgawi Dan ada lebih dari 30 orang yang telah memasuki alam rahasia Tianlu Mereka bisa masuk karena tetua ketiga berhasil membuka alam rahasia dengan kunci sekunder Tujuannya adalah untuk menangkap nona muda pasukan pawai malam Jun Yun Shui Dengan tujuan untuk mengancam pawai malam agar menyerahkan sesuatu Jun Ziyu pun bertanya apa sesuatu itu Kedua orang tersebut pun berkata kalau mereka tidak tahu sesuatu itu Jun Ziyu sangat asing dengan identitas pasukan kematian surgawi Dan tampaknya organisasi inilah yang berada di balik layar Dengan maksudnya 30 orang ke alam rahasia Tianlu Jelas mereka telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang Yang membuat Jun Ziyu tak kelahiran bagaimana caranya mereka mendapatkan kunci sekunder Belum lagi mereka menangkap nona muda pasukan pawai malam Dengan tujuan mengancam pasukan pawai malam agar menyerahkan sesuatu Namun sesuatu itu apa Sesuatu yang sangat dicari oleh pasukan kematian surgawi Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!